Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus Tak berjasa, tapi jenius Nuklida Primordial Atau Nuklida Purba Adalah segala jenis unsur radioaktif alami Dengan waktu paruh peluruhan Sangat panjang Bisa ratusan juta tahun Hingga miliaran tahun Seperti yang kita ketahui Jika unsur radioaktif Atau Actinida Memiliki usia waktu paruh peluruhan Seperti Uranium 238 Yang diketahui dapat berubah menjadi Thorium 234 Dalam rantai peluruhannya Sebelum nantinya dapat berubah Menjadi timbal Uranium 238 Diketahui memiliki paruh waktu peluruhan 4,5 miliar tahun Yang artinya Uranium 238 Akan kehilangan dan melepaskan Partikel-partikelnya Atau emisi ke udara Sebesar separuh Atau setengahnya Jumlah awal Dalam 4,5 miliar tahun Jadi dalam 4,5 miliar tahun Uranium 238 Akan berubah Menjadi setengah Uranium 238 Dan setengahnya lagi Thorium 234 Seiring terlepasnya Partikel-partikelnya Diketahui Uranium 238 Akan berubah menjadi Thorium 234 Kemudian Proactinium 234 Uranium 234 Kemudian Thorium 230 Radium Hingga yang terakhir Polonium Dan kemudian Timbal 208 Yang stabil Dan kali ini Profesor Kardus Akan mengulas Proses terbentuknya Nuklida Primordial Di alam semesta Tapi sebelum Profesor Kardus Mengulasnya Jangan lupa like Dan subscribe Di channel Profesor Kardus Tak beri jasa Tapi jenius Untuk mendapatkan Informasi dan notifikasi Notifikasi terbaru Dari sudut-sudut bumi Dan sudut-sudut Alam semesta lainnya Ya Seperti yang Profesor Kardus Pernah jelaskan sebelumnya Nuklida Primordial Atau Nuklida Purba Bisa disebut Sebagai Nuklida Hindu Atau Nuklida-nuklida Radioaktif Yang tercipta Saat alam semesta ini Terbentuk Atau setelahnya Mumnya Memiliki rentan paruh Waktu peluruhan Milyaran tahun Contoh Nuklida-nuklida ini Seperti Uranium Thorium Bismuth Dan Plutonium Dan sebenarnya Masih banyak yang lain Nuklida-nuklida tersebut Tercipta dari proses Nukleosintesis alami Saat terbentuknya Alam semesta Ya Apa Anda pernah berpikir Kok bisa ya Unsur-unsur radioaktif Seperti Uranium Dan kawan-kawannya Bisa tiba-tiba Ada di dalam perut bumi Di dalam batuan-batuan bumi Dan Taukah Anda Faktanya Segala unsur Di alam semesta ini Mulai dari unsur radioaktif Seperti Uranium Thorium Plutonium Dan lain-lain Atau unsur-unsur stabil Seperti besi Emas Dan lain-lain Juga gas-gas muliai Seperti helium Hidrogen Dan lain-lain Terbentuk Sejak awal terbentuknya Alam semesta kita Yang dihipotesakan Melalui ledakan Maha dasyat Big Bang Sekitar 14,5 miliar Tahun yang lalu Juga dapat tercipta Dari ledakan Supernova Kilonova Dan Hipernova Dalam teori Ledakan Big Bang Diketahui Awalnya Alam semesta kita Adalah satu Kesatuan utuh Sebelum ledak Dasyat Dan kemudian Menghamburkan Sejumlah besar Material kosmik Dan unsur-unsur Mineral Alam Hingga terakresi Membentuk Bintang-bintang Dan galaksi Di seluruh Alam semesta Asal anda tahu Ketika sepersekian detik Ledakan Big Bang Terjadi Diketahui Saat itu terjadi Akumulasi energi Super dasyat Yang menghamburkan Partikel-partikel Kosmik Segala jenis Dimana Partikel-partikel tersebut Bergerak Super cepat Mendekati Kecepatan cahaya Hingga kemudian Partikel-partikel Penyusun Alam semesta Tersebut Saling bertumbuhkan Satu dengan Yang lainnya Hingga Menciptakan Dan mereduksi Unsur-unsur Kimia baru Dari sanalah Materi Atau unsur-unsur Di alam semesta Kemudian terbentuk Hal itu Persis Sama seperti Yang dilakukan Oleh para ilmuwan Ketika mereka Menciptakan Unsur baru Di akselerator Partikel Dengan cara Penumbukan Atau Collider Dua Puah Partikel Agar Tersintesis Unsur baru Dan setelah Unsur-unsur tersebut Terbentuk Hingga terkandung Kedalam Asteroid Debu-debu Orangkasa Dan material-material Kosmik Yang kemudian Tersebar Di sudut-sudut Alam semesta Barulah Sekitar 4,5 miliar Tahun yang lalu Unsur-unsur Dalam material Kosmik tersebut Kemudian Terkumpul Menjadi Satu Saat Pembentukan Cakram Perutu Planet Bumi Dimana Material-material Kosmik Yang mengandung Unsur Radioaktif Tersebut Kemudian Tertarik Arus Gravitasi Horizontal Dan Kemudian Menancap Di Perut Bumi Hingga Material Dan Unsur-unsur Mineral Atau Radioaktif Tersebut Kemudian Terdeposit Di Dalam Perut Bumi Hingga Saat Ini Dan Demikian Adalah Informasi Singkat Dari Profesor Kardus Tentang Nuklida Nuklida Primordial Atau Nuklida Purba Yang Terbentuk Di Alam Semesta Profesor Kardus Dari Cakram Protoplanet Bumi 4,5 Milyar Tahun Yang Lalu Mengabarkan Terbentuk 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 Terbentuk